Apa hukumnya menggunakan sarana benda gaib untuk sebuah pengabulan hajat? Jawaban saya Kang Mas Rohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kang Mas Rohan Baik, hukum menggunakan sarana benda gaib atau kekuatan benda gaib atau pusaka atau benda spiritual untuk sebuah pengabulan hajat doa menurut saya sah-sah saja boleh-boleh saja halal-halal saja asalkan tetap bersandar kepada Allah SWT karena sejatinya benda ya benda misalkan nih tongkat pusaka saya ini sejatinya benda ya benda benda pusaka memiliki kekuatan yang hasil doa-doa orang sepuluh-sepuluh terdahulu tapi iman kita doa itu yang mengabulkan adalah Allah SWT perantara doa dan tirakanya orang sepuluh-sepuluh dulu dengan puasa, muti, dengan mandi kembangnya, dengan tirakat, bentur ngeblengnya, awrat, doa mantra yang dibacakan itu karena rahmat Tuhan, karena rahmat Allah SWT memiliki kekuatan bukan berarti benda itu sakti dengan sendirinya bukan kalau kita menganggap benda itu sakti dengan sendirinya maka musrik tapi kesaktian benda itu karena diberi oleh Allah diijabah oleh Allah dikabulkan oleh Allah karena benda-benda gaib itu sudah diritualkan sudah didoakan, dimintakan kepada Allah SWT oleh orang-orang khusus para waliullah, para orang soleh, para orang mutakin, para orang pelaku amal ilmu maka beda dengan orang-orang yang tidak berilmu untuk berdoa nah bedanya disitu tapi sama bahwa hajat itu yang mengabulkan Allah SWT asal tidak musrik maka boleh yang dilarang adalah musrik menyembah, menyengkutukan Allah menyembah benda wah ini tongkat musakanya Kang Mas Ruan, sakti bukan karena Allah tapi karena memang betul-betul sakti nah itu yang ga boleh jadi saktinya itu karena izin Allah, rahmat Allah karena sudah ditirakatin dibuat dengan sedemikan rupa ya diritualkan dengan sedemikan rupa puasa puasanya mintanya kepada Allah tirakatnya mintanya kepada Allah SWT sehingga bersandarnya tetap kepada Allah SWT bukan kepada benda ya termasuk saya punya sarana tasbih karoma tasbih karoma akbar ada wiridnya mintanya kepada Allah SWT pakai tasbih tapi tetap mintanya kepada Allah jadi semuanya bersandarkan kepada Allah SWT bukan selain Allah itu boleh bahkan itu yang seharusnya saya Kang Mas Ruan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! Terima kasih.